Inilah arena penimbunan lahan DRT 6 Jalan Yosudarso Kasangjaya, Kecamatan Jambi Timur. Lahan yang persis berada di samping kantor pelayanan Beacukai Jambi ini diketahui sudah dilakukan pekerjaan penimbunan sejak 2 pekan lalu. Menurut lurah Kasangjaya, Tony pihaknya sudah turun ke lokasi untuk melihat pengerjaan dan bertemu dengan pemilik lahan sekaligus menanyakan izinnya. Karena selama penimbunan, pihak pemilik lahan tidak pernah melapor ke kelurahan. Tony mengatakan dampak dari penimbunan daerah serapan air ini bisa memicu terjadinya banjir dadakan. Untuk melakukan penindakan, pihak kelurahan akan berkoordinasi dengan DLH Kota Jambi untuk meninjau izin amdal dan izin lingkungan lainnya. Tony meminta proyek penimbunan daerah serapan dapat segera dihentikan. Untuk sementara, kalau bisa, kalau memang harus dihenti, hentikanlah untuk sementara. Ini kita koordinasi dengan DLH dulu, bagaimana kita lanjutkan ke depannya. Dari hasil turun ke lapang, kondisinya seperti apa? Apa yang kita khawatirkan di situ? Yang khawatir yang pertama, satu, situ kan ada pengukiman. Ketika nanti ada hujan, ada apa, takutnya banjir. Terus masyarakatnya dirugikan, masyarakatnya di sekitar. Suci Mahayanti, Jambi TV